Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elsa Ari Astuti Mahasiswa Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang Akan menjelaskan tentang jenis alat ukur Alat ukur dibedakan menjadi dua jenis Yaitu alat ukur tidak baku Dan alat ukur baku Nah, alat ukur tidak baku adalah Alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah Digunakan secara tradisional Dan berdasarkan kebiasaan saja Contohnya adalah Untuk mengukur panjang sebuah benda Digunakan jengkal Perhatikan contoh berikut Panjang figura menggunakan alat ukur tidak baku yaitu jengkal Satu Dua Panjang figura adalah dua jengkal Jengkal orang dewasa dengan jengkal anak-anak berbeda Sehingga tidak ilmiah Alat ukur baku Alat ukur baku adalah Alat ukur yang ditetapkan secara ilmiah Berdasarkan satuan standar internasional Sehingga menghasilkan hasil yang sama Meskipun dilakukan pengukuran berulang Contohnya adalah Penggaris Perhatikan Pengukuran Mengukur panjang figura dengan penggaris Penggaris adalah alat ukur baku Karena jika dilakukan pengukuran berulang Hasilnya akan sama Panjang figura adalah 29,5 cm Yang sering ditemui adalah Untuk mengukur masa benda Misalnya Masa beres Orang-orang zaman dahulu Menggunakan gelas Untuk menunjukkan masa beres Masa beres Masa beres adalah Dua gelas Gelas yang satu Dengan gelas yang lain Berbeda Sehingga tidak baku Alat ukur lain Yang baku Adalah timbangan Karena Pengukuran yang dilakukan berulang Hasilnya sama Untuk mengukur waktu Orang-orang zaman dahulu Menggunakan posisi matahari Yang sudah berada di tengah Menunjukkan waktu istirahat Alat ukur ini tidak baku Karena pandangan orang Tentang posisi matahari Berbeda-beda Orang zaman sekarang Telah menggunakan jam tangan Untuk menunjukkan waktu Jam tangan adalah Alat ukur yang baku Karena hasilnya sama Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati